Halo guys, balik lagi dengan efek anime Iblis kembali menyerang umat manusia Mereka yang lemah akan kalah dan menjadi santapan bagi para iblis yang haus akan darah Kali ini iblis tidak hanya membunuh manusia biasa Mereka juga menyerang dan membunuh para pemburu iblis termasuk Pilar Hashira Dapatkah Tanjiro dan teman-temannya menjalankan misi mereka dengan selamat? Saksikan rangkuman selengkapnya dalam lanjutan anime Kimetsu no Yaiba Season 2 berikut ini Namun sebelum lanjut, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan update seputar informasi anime menarik dari kami Sebelumnya dalam Kimetsu no Yaiba Season pertama, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu Pada akhirnya kembali mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan Yang terus terjadi pada sebuah gerbong kereta api Pada episode kali ini yang berjudul Pilar Api Rengoku Kyojuro Anime akan menceritakan bagaimana kisah Pilar Rengoku Kyojuro Dalam upaya menyelesaikan misinya untuk membunuh iblis yang meresahkan warga Pada awal cerita, adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang petugas kereta api Yang sedang memantau daerah sekitarnya Tiba-tiba ia dikejutkan dengan keadiran seseorang yang berdiri di balik pintu Karena terkejut petugas tersebut kemudian kabur Namun naas dirinya kemudian mati secara mengenaskan setelah diserang oleh iblis tadi Sementara itu, adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang Pilar Api Yakni Rengoku Kyojuro sedang makan di sebuah kedai mie bersama dengan seorang pemburu iblis junior Pemilik kedai menyampaikan keluhannya yang mengalami kerugian lantaran berita tentang iblis pemangsa manusia semakin gencar di kalangan masyarakat Sehingga banyak korban yang meninggal dan hilang ketika di malam hari yang diduga adalah ulah para iblis Rengoku Kyojuro kemudian mendapatkan misi untuk pergi menyelidikinya secara langsung Dan yang menjadi tujuannya adalah sebuah kereta api yang bernama Kereta Mugen Setelah itu Rengoku Kyojuro dan juga juniornya tersebut pergi ke sebuah stasiun untuk menyelidiki jasad kondektur yang meninggal kemarin Rengoku Kyojuro bertemu dengan seorang anak kecil dan juga neneknya yang sedang berjualan namun tidak mendapatkan pelanggan sama sekali Anak kecil tersebut marah kepada Rengoku Kyojuro lantaran dirinya bertanya mengenai iblis kepada neneknya Karena anak kecil tersebut tidak percaya dengan iblis yang sedang mereka bahas Rengoku Kyojuro tidak marah Ia malah menawarkan bantuan kepada mereka dan berjanji akan membahas mie iblis yang membuat stasiun menjadi sepi Rengoku Kyojuro kemudian membeli semua makanan yang ada di kedai anak kecil tersebut Agar mereka bisa pulang ke rumahnya tanpa mengalami kerugian Kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk mencari Kereta Mugen Lalu ia bertemu dengan salah satu petugas kereta yang sedang ia tumpangi Petugas tersebut kemudian memberitahu Rengoku Kyojuro Jika kereta yang sedang ia cari sedang tidak bisa beroperasi karena sedang dalam proses perbaikan Mendengar hal itu Rengoku Kyojuro kemudian melompat keluar kereta untuk pergi ke arah Kereta Mugen tersebut Sesampainya di Kereta Mugen ia kemudian menyadari sesuatu jika ada iblis di sana Dan benar saja iblis tersebut hendak memangsa salah satu pekerja di sana Beruntung pekerja tersebut berhasil diselamatkan oleh Rengoku Kyojuro Iblis tersebut kesal dengan Rengoku Kyojuro Ia kemudian melihat bungkusan makanan yang dibawa oleh Rengoku Kyojuro tadi lalu menginjaknya Rengoku Kyojuro kemudian kesal lantaran makanan tersebut diinjak oleh iblis tersebut Melihat hal itu sang iblis lalu mengancam Rengoku Kyojuro Ia mengatakan jika dirinya akan membunuh anak kecil dan juga nenek membuat makanan tersebut Kemudian dengan sangat cepat iblis tersebut menghilang Rengoku Kyojuro harus melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan mereka Ia kemudian menyusul iblis tersebut dengan kekuatannya yang juga secepat kilat Sebelumnya Rengoku Kyojuro telah menyadari jika iblis tersebut adalah iblis yang sama dengan iblis yang menyerang gadis semalam Beruntung Rengoku Kyojuro berhasil membawa gadis tersebut ke rumah sakit sehingga nyawa gadis tersebut dapat diselamatkan Tidak berselang lama, iblis tadi sudah berada di stasiun kereta Ia berhasil menemukan anak kecil dan nenek membuat makanan tersebut Beruntung anak kecil tersebut berhasil kabur setelah ditolong oleh sang nenek yang terus melempar iblis tersebut dengan nasi bekal buatannya Namun lagi-lagi dengan secepat kilat, sang iblis sudah sampai di tempat anak kecil tadi berlari Lalu ia menangkap anak kecil tadi lalu mencekiknya Tiba-tiba Rengoku Kyojuro datang secepat kilat lalu menangkap anak kecil tadi dan menyelamatkannya Rengoku Kyojuro kemudian bertarung dengan iblis tadi dan menunjukkan kekuatannya sebagai pilar api yang paling kuat Setelah membunuh iblis tadi, sang nenek kemudian teringat dengan seseorang yang dulu juga pernah menyelamatkannya dari iblis Dan ternyata, orang yang dimaksud nenek tersebut adalah ayah dari Rengoku Kyojuro Yang dulunya adalah juga pemburu iblis yang sama dengan dirinya Selanjutnya pada episode kedua yang berjudul Tertidur Lelap Adegan kembali menampilkan pada keberadaan Tanjiro dan kawan-kawan dalam sebuah gerbong kereta api Mereka juga sedang mendapatkan misi yang sama dengan Rengoku Kyojuro Misi Tanjiro juga sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Rengoku Kyojuro Karena ia ingin tahu mengenai tarian api yang pernah ayahnya ajarkan kepada dirinya saat ia masih kecil dulu Dan orang yang tepat menjawab rasa penasaran Tanjiro adalah Rengoku Kyojuro yang merupakan pemburu iblis dengan elemen api sebagai pilarnya Mereka kemudian bertemu di kereta api tersebut Namun saat bertemu Tanjiro dan kawan-kawan dibuat heran dengan gaya makan Rengoku Kyojuro Yang selalu mengatakan kata lezat dalam setiap kali lahapannya Saking rakusnya Rengoku Kyojuro menghabiskan banyak sekali makanan Sehingga membuat petugas kereta kerepotan membawa semua kotak-kotak bekas makanan tersebut Setelah memperkenalkan diri mereka masing-masing Tanjiro dan kawan-kawan kemudian bergabung dengan Rengoku Kyojuro Di sana Tanjiro kemudian mulai bertanya mengenai tarian api yang dulu pernah diceritakan oleh ayahnya Alih-alih mendapatkan jawaban Tanjiro malah dibuat heran dengan gaya bicara Rengoku Kyojuro Yang terlihat tidak mau menatapnya Rengoku Kyojuro malah fokus ke arah depan dan menjawab pertanyaan Tanjiro dengan sangat singkat Di sisi lain saat ini Zenitsu tengah dibuat kerepotan dengan tingkah Inosuke yang hendak menghancurkan kaca jendela Ia juga membuat Zenitsu kesal lantaran hendak melompat keluar dari kereta Di sisi lain meskipun singkat Rengoku Kyojuro masih menjelaskan mengenai teknik pernapasan api yang ditanyakan oleh Tanjiro dengan segala pengetahuannya Terlama kemudian Rengoku Kyojuro mengatakan jika tempat yang sedang mereka tumpangi ada iblisnya Hal itu kemudian membuat Zenitsu ketakutan sama seperti biasanya Tak berapa lama muncul seorang laki-laki petugas kereta yang mengecek tiket mereka dan melubangi tiket-tiket tersebut Petugas tersebut nampak lesu dan lemah Rengoku Kyojuro yang melihat hal itu tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul iblis yang berbentuk monster Sederakan bahaya tersebut Rengoku Kyojuro kemudian maju dan menghadapi iblis tersebut sendirian dengan menggunakan kekuatannya Tak butuh waktu yang lama iblis monster tersebut berhasil dikelakannya sendirian Sementara itu Tanjiro, Inosuke dan juga Zenitsu tertegun dengan kekuatan Rengoku Kyojuro barusan Mereka terpesona dengan Rengoku Kyojuro Dan secara serentak mengajukan diri untuk menjadi murid Rengoku Kyojuro Rengoku Kyojuro sangat senang dengan pernyataan tersebut Dan kemudian menyetujuinya dengan cepat lalu dirinya tertawa bersama-sama Tak disangka ternyata kejadian barusan adalah sebuah mimpi Rengoku Kyojuro, Tanjiro dan yang lainnya ternyata sudah tertidur dan mengalami mimpi mereka masing-masing Adegan kemudian berpindah pada keadaan di gerbong lain Di sana nampak seorang laki-laki petugas kereta yang tadi melubangi tiket Tengah bersujud di hadapan iblis tangan yang ternyata adalah dalang dibalik semua ini Ternyata iblis tersebut yang membuat mereka tertidur lalu mengalami mimpi indah Mimpi tersebut akan membuat mereka terjebak di alam mimpi yang indah Dan tak sadar jika mereka telah dibunuh dalam dunia nyata Petugas kereta yang putus asa tadi kemudian memohon agar dirinya bisa mendapatkan mimpi indah tersebut Ia tak sadar jika hal itu adalah tipuan semata Iblis tangan kemudian menyetujui permintaan petugas tadi Tak lama kemudian ia memerintahkan beberapa orang untuk mengangkat tubuh Rengoku Kyojuro, Tanjiro dan yang lainnya Karena untuk membunuh mereka anak-anak tadi harus masuk ke dalam mimpi mereka Lalu mencari inti jiwa korbannya Dan kemudian menusuk jiwa tersebut supaya mereka terjebak dalam dunia mimpi selamanya Tanpa pikir panjang anak-anak yang sudah kehilangan harapan tadi Segera menuruti permintaan sang iblis agar mereka bisa mendapatkan mimpi indah mereka masing-masing Tanpa tahu hal buruk yang akan terjadi kepada mereka Adegan kemudian berpindah ke dalam mimpi Tanjiro Tanjiro mengira jika dirinya sedang dalam bahaya Namun ia kemudian tercengang setelah melihat adik-adiknya yang sedang bermain dan memanggil dirinya Tanjiro kemudian berlari dan memeluk adik-adiknya tersebut dan menangis terseduh-seduh Tadi sangka ternyata jurus yang dibuat oleh iblis 12 rembulan di kereta telah berhasil Tanjiro tak sadar jika dirinya sedang masuk ke dalam bawah sadar Yang membuat dirinya menjadi semakin yakin jika mimpinya adalah kenyataan Tanjiro sangat bahagia karena bisa bertemu lagi dan bermain dengan keluarganya yang sudah lama mati Padahal saat ini ia tengah sekerat karena lambat laun dirinya akan mati lemas lantaran tidak bisa bernapas Dia hanya bisa selamat jika dirinya dan yang lainnya terbangun Sementara sang iblis merasa sangat bahagia dan tertawa puas di atas gerbong kereta yang sudah mereka tumpangi Dapatkah Rengoku Kyojiro, Tanjiro dan yang lainnya terbangun dari mimpi mereka masing-masing? Tunggu lanjutannya pada Kimetsu Niayiba Season 2 part selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya